Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali dengan saya karunia elektronik disini saya akan membagikan tutorial cara membuat rangkaian middle ya untuk tune kontrol ya karena saya terbiasa menggunakan tune kontrol yang kualitasnya biasa-biasa saja yang pengaturannya cuma ada volume triple dan bass ya seperti itu tetapi Insyaallah dengan ditambahkan rangkaian rangkaian middle ini tuh suaranya jauh lebih baik ya ada pun untuk merakit rangkaian middle ini Hai disini kita memerlukan satu buah potensio ya ini ukurannya saya memakai biasanya 50k dan dua buah resistor motor 5k 6 ya ini dan satu buah resist mohon maaf dan satu buah milar dengan ukuran 47n ya atau 473 dan satu buah milar dengan ukuran 4,7 N atau 472 ya dan sebenarnya di video saya di channel saya sudah ada cuma waktu itu saya tidak mempraktekan menyoldernya ya jadi pada saat sekarang ini saya akan mempraktekannya khususnya kepada para pemula semoga bisa bermanfaat ya oke akan kita mulai saja perakitannya bagaimana ini satu buah potensio dengan nilai 50k intinya disesuaikan saja nanti ya ada satu dua buah milar ya satu nilainya 47 dan 47n dan 4,7n ya dan dua buah resistor 5k 6 dan sekedar saran menurut saya pribadi pengalaman saya ya untuk membuat middle ini untuk ukuran resistornya kalau bisa disamakan dengan tun control yang akan kita kasih rangkaian middle ya contoh pada kaki pertama dan kaki kedua potensio busnya itu R nya menggunakan 5k 6 kita juga menggunakan 5,6k ya bisa juga di bawahnya ya cuma nanti ketika middle ini dimatikan ya tidak dibuka itu output power atau suara power kurang kencang ya nah jadi disamakan saja dengan resistor untuk nada busnya ya dan kebetulan untuk resistor nada bus pada potensio bus itu biasanya menggunakan 5,6k ya dan sebagai outputnya dia biasanya menggunakan 8k 2 oke kita mulai saja langsung bismillahirrahmanirrahim ini kita kasih timah dulu ya sedikit untuk miliar 472 ini atau 4,7n ini kita paralelkan ya di kaki pin 1 potensiometer ya dan pin 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 nomor 3 pada potensiometer ya nah ini jelas ya nah seperti itu di kaki pin 1 dan pin 3 oke selanjutnya kita solder setelah setelah saya buang dulu kakinya nah ini silahkan para pemula diperhatikan ya jadi untuk miliar 4,7n ini disolder antara pin kaki 1 dan pin kaki 3 ya dan untuk miliar 47n 473 ini kita solder di kaki tengah ya nah ini disini nah seperti itu itu sudah saya solder di pin kaki tengah ya ini kita buang dulu nah itu seperti itu lalu untuk resistor 4,6 mohon maaf 5,6k nya ini ya kita solder di pin 1 dan pin 3 ya nah masing-masing nah seperti ini ini kasih timah dulu kasih timah dulu nah itu pasangkan yang satunya lagi di pin kaki 1 ya kita solder kita solder dulu itu sudah saya solder dan sisa-sisa kakinya ini kita buang nah itu nah itu kita lipat saja kakinya seperti ini ya lalu kita buang sedikit nah ini seperti ini seperti ini ya kawan nah ini sudah jadi rangkaian middle nya ya nah itu cukup jelas ya kawan nah itu oke untuk penyambungannya sebentar 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 saya ambil kabel dulu ya dan satu buah contoh tune control ya oke nah ini tadi dia di belakang layar sudah saya ambil kabel dan sudah saya solder ya nah ini kabel tengah warnanya ada merah-merahnya ya sedangkan untuk pin 1 dan pin 3 ini kabelnya putih dan ini tune control yang sering saya gunakan ya tune control yang sangat sederhana bagi saya ini sudah sangat bagus ya kalau dikasih rangkaian middle itu suaranya cukup-cukup menurut saya memuaskan sekali saya pribadi pun terima kasih kepada sang perakit tune control ini ya karena alhamdulillah karena alhamdulillah dengan adanya tune control yang murah meriah ini rejeki saya sedikit lebih lancar ya dengan modal yang tidak terlalu berlebih ya oke kita lanjut kembali kepada pemasangannya untuk pemasangannya untuk kaki pertama ini pin 1 ya ini ini disambung ke out power ya nah ini disini ada out power ada L4,7 UF ya di kaki negatifnya ya berarti ini nah ini di kaki negatifnya atau yang lebih mudah silahkan kawan-kawan perhatikan nah ini pin 1 potensio ini 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 mendapatkan resistor 5,6K ya nah itu nah ini jalurnya dan masuk ke elko negatif dan elko negatif ini adalah out dari penguat triple dan bus ini ya kaki kolektornya jadi yang lebih mudah dipahami pemasangannya yaitu ikuti saja jalur pin 1 pin bus nanti ada resistor nah sama-sama digabung di resistor itu ya nah ini dan yang lebih mudah dipahami lagi seluruh saja di kolektor transistor penguat triple dan bus ini ya di kaki elko negatifnya ini seperti ini ya ini elko negatifnya ya kita solder seperti itu ini dan ada pun yang kaki tengah nah ini kaki tengah ini milar 47n ini ya ini kita masukin nah ini ke kaki basis ya ke input basis ini ya nah ini ini jalurnya right ke sini nah ini ada elko nilainya 4,7 F 50 volt ini positif ini negatif nah kita solder di negatifnya ya seperti itu nah disini ya nah tuh dan ada pun ini kalau diurut jalurnya ya dia terhubung dengan kaki tengah dari triple juga ya yang dari triple dia menggunakan 4,7 N nah ini 4,7 N atau 472 ya nah seperti itu jadi dia terhubung semua ya yang sedangkan untuk kaki pin nomor 3 ini ya nah itu dihubungkan ke emitter ini ya nah disini ada buffer penguat dari sumber audio ya nah ini 2 transistor ini ya karena ini setrio jadi dia 2 transistor ya nah ini pilih salah satu saja yang mana digunakan channel R atau L nya ya nah ini kita lihat ini kakinya ke emitter nah ini ada restore 4,7 K ini ke ground ya dan emitter tersebut terhubung dengan satu buah elko ya nah ini nah ini kesini nah ini satu buah elko ini ya nah ini disini nilainya tulisannya 3,3 UF ya disini saya menggunakan 4,7 K 4,7 K 4,7 K nah ini emitternya mendapatkan positif kita sambung di elko yang negatifnya ya nah ini sambung nah kalau sudah seperti ini itu rangkaian middle sudah jadi ya seperti itu itu dan ingat saran dari saya untuk resistor pin 1 dan pin 3 ini sesuaikan saja dengan nada bass ini ya bisa saja lebih kecil ya cuma nanti kalau terlalu kecil resistor ini ketika nada middle ditutup ini suara power itu kurang keras ya nah itu oke pada malam hari ini saya tidak mempraktekan hasil suaranya ya karena di video saya sudah ada silahkan kalau yang penasaran atau ingin belajar lagi khususnya para pemula silahkan dilihat saja video saya ya sudah ada pengetesannya ya sangat signifikan sekali ya oke itu saja yang dapat saya bagikan pada kesempatan kali ini kurang lebihnya mohon maaf saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh terima kasih terima kasih